Keep away Portugis, Portugal, apa? Sampai main bola Itu terlalu lucu deh Oh tidak, kalau anda tidak mau Jangan Tidak mau Pokoknya bicara begitu Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam RAPE Bertemu lagi bersama saya Anton Abok Yang sudah tidak mabuk lagi Dalam acara Odading Obrolan bersama Mang Odin Eehh Mohon saya. Kayak.. anak sekarang .. giveaway Langsung giveaway Oh, kontaknya kemulai Bintang kamu ada Bintang kamu ada DELU UYEY Untuk kodok gitu jagatnya UYEY Eh, Odin Nah, obrolan Mang Odin Itu opening-nya ya Tapi karena tidak enak, sudah cukup Obrolan Mang Odin Oh Dadi Obrolan Mang Odin Oh Dadi Obrolan Mang Odin Oh Dadi Obrolan Mang Odin Oke, terima kasih sampai jumpa lagi Jangan lul Keket dong, Shay Keket dong, Shay Baru dibuka, udah Mangoding Ini saya bersama teman saya, Delo Teman anda? Iya, teman saya Lalu teman saya, mana? Ya, kan sama Kalau misalkan saya bawa teman, berarti akhirnya menjadi teman Mangoding Tadi anda bilang, ini teman saya Tapi teman saya, saya mau punya teman dong Punya dong Siapa? Kan saya teman Mangoding juga Tapi kan saya tidak berteman dengan dia Iya, akhirnya saya kenalin menjadi teman Mangoding Dia mau kenalan? Iya Saya tidak mau Hehehe, aku semangat Kalau tidak mau selesai acaranya nih, Mangoding Iya, iya Jadi, Mang, ini Mangoding Iya Gimana, Dek? Nih, sekarang ini, dia mau bertanya karena ada viral tentang Odadi Ini kan perihal programnya Odadi Odadi Obrolan Mangoding Nah, sekarang lagi viral Perihal Odadiang Mang Oleh Oh, Odadiang Mang Oleh Oh, Odadiang Mang Oleh yang rasanya Pada waktu itu Ya, penjajahan Penjajahan Seburung 1945 Jepang Belanda Portugis Portugal Dan yang lain-lain Ya Ya, bentar lah Apakah Pediat Jamanlah Belanda, ya Nah, tahun berapa? Tahun.. 45 45 itu Merdeka Ya 40 oke oke pokoknya jaman belanda ya jaman belanda nah o dading itu berasal dari kata belanda oh itu o dading itu artinya oh itu itu oh dading oh itu jadi sejarahnya begini jadi pada waktu itu ada anak kecil orang belanda mau kue madam madam itu madam itu itu madam itu itu terlalu lucu deh madam itu panggilan seorang ibu madam, madam saya ingin mengambil kek, kek kek, kek kek, kek kek, kek oh dading oh dading itu oh itu dari situlah tercipta makanan oh dading coba browsing dong berarti itu bahasa dari bahasa belanda bahasa belanda kita dijajah sama belanda ya jadi semua istilah itu sebetulnya dari belanda punten punten belanda itu kan akhiran en oh kalau melanda akhirannya en tidur, sleeping tidur, sleeping bangun, upten tidur gak bangun bangun, important berarti hahaha hahaha begitu dek kita itu kan dijajah sama belanda orang jawa barat juga apa namanya dijajah sama belanda banyak kan bahasa tuh dari belanda pernah main kelereng depot depot itu artinya berhenti oh iya masuk pelingkaran depot oh bener bener kena itu artinya oles nah gitu oles belanda dek kena? iya kena, oles jadi kalau misalkan ada iklan oleskan saja oya, kenakan saja gitu jadi harus tau sejarah sejarahmu nah sekarang ada hubungannya dong hubungannya dengan yang viral sekarang gak ada hubungan sebetulnya itu kan si Dede adek adek londok itu kan kayak londok gak betul jadi cukru baru-ubah warna nanti jadi dia itu sebetulnya hanya menghibur masyarakat dan sekalian membantu menjualan oleh Dede Mang Oleh dengan caranya itu tidak kasar tapi dia membentuk kekaguman anjing banget itu tidak kasar, bentuk kekaguman jadi bukan kata cacian atau makian tergantung, tergantung kita misalkan anjing lu, nah itu baru ngatain tapi kamu itu jago beritpong pokoknya anjing banget itu kagum banget kalau misalkan keren banget itu masih yang kurang itu sudah di atas keren itu sudah di atas keren iya mungkin seperti itu karena kan ini juga tidak menjadi bahasan yang negatif masyarakat terhibur dan sekarang kalau Dede Mang Oleh itu sangat laku sekali sampai ngantri sekarang tidak hanya ngantri, tapi yang beli juga ngacai itu pengen cepat-cepat itu tapi berarti kan sama halnya kata anjing itu bagaimana tergantung bagaimana penggunaannya seperti kata anjai iya nanti tidak akan dipenjara loh tidak kalau Anda tidak mau jangan tidak mau jadi kalau misalkan ada yang mempermasalahkan kata anjing mungkin itu akan mempengaruhi kepada anak-anak itu kan tergantung maunya seperti apa ada sesuatu yang masih bisa diberesin seperti koruptor betul bukan hanya kata itu dan itu itulah perlunya bimbingan orang tua betul, karena ada istilah bebo apa itu? berodol kita jangan terlalu tinggi pemasan pemasan kita yang receh-receh tapi bermanfaat untuk masyarakat penonton Dede betul kebetulan ini teman saya saya bawa ke sini ada yang makan timun? tidak bawa timun yang bawa timun oh saya saya habis makan bayang saya mau ajak teman saya karena beliau itu sangat ingin tahu dan apa pendapat dirijen mungkin ini kan ini sejarawan kalau saya sebut sejarawan orang-orang bilang seperti itu tapi saya tidak mengekui kalau saya ini sejarawan tapi kan Odi tahu selalu pada tahun sekian berdasarkan sejarah tertulis kalau misalkan berbicara fakta-fakta itu ada data-datanya seperti itu makanya ini style seperti ini menurut ini pertama kali ini 1828 ini jamaika waktu itu jamaika dulu jamaika dulu awalnya seperti itu ini belum ada sampo iya belum ada sampo tapi berkembang berkembang masih pakai tanah tanah angin iya tapi kan sekarang sudah banyak sampo yang diproduksi tapi gaya seperti ini kan masih banyak tapi passion itu boleh jadi passion karena ciri khas gimbal itu ya penilaian bangunnya seperti itu kalau melihat orang gimbal kalau gurukan berarti orang ini gembel oh tidak identik ini passion passion jangan hanya menulis beli di kapal nah apa artinya dulu artinya jangan sampai menyampu lantai rumah ha 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 jodeng gitu deh kalau ini kan artinya jangan menilai orang menilai dari apa? dari gimbal ini apa? apakah dia nyolong? tidak apakah dia merasahkan masyarakat? tidak tidak kenapa harus kita tidak suka anda ditatau kotong saya bersih tidak apa-apa karena hidup pasangan sombong saya bersih katanya modeng juga ditatau jadi jadi ditatau pink pasti like k like itu adep ada bersih ada kotor ada malam ada siang ada matahari ada gula nah kalau bintang bintang? dengan apa? dengan mau dengan 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 berhancur kecuali hancir hancir itu itu 米 hancir Kenapa Hansip sama Dream? Karena kalo di tempat aja, kalo setiap ada Hansip pasti dipingin ada Dream Tempat nyumpen kopi Jalannya gitu banget Pantes ada lagu Tidak pindah, waktu itu tidak pindah Bintang di langit, di langit ada bintang Oh iya 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 Tidak pangka balik yang unggul Berarti mau dia sesuai apa Bukan berarti kalo dandanan seperti ini di game ya? Bukan Lo engga, karena yang menilai jahat atau tidak hanya orang Orang-orang itu tidak tahu Yang tahu hanya diri dia sendiri Betul Nah kalo misalkan ada sebagian karya ini Karena kan di jalanan Terus apa, amin Atau ada orang gila Yang engga mani sama gimana seperti itu Berarti jangan disamakan juga Lo engga bisa Engga bisa disamain Karena ada istilah Jangan-jangan samakan Mending kita karpetan Sorry Dian-dian yang lain Itu bahan samak Ini Bukan karpet Samakan itu bukan disamakan Gelar sama Bisa makan Itu Cara kita menilai orang Karena Kejahatan itu Yang tahu hanya diri dia sendiri Kebaikan itu Yang tahu hanya diri dia sendiri Kita enggak tahu Saya aja enggak tahu Anda baik atau tidak Mungkin Anda lebih bersih daripada dia Tapi hati Belum tentu Mungkin lebih busuk saya Lah Tidak tahu Betul Tidak tahu deh Tolong disitu ya Berarti Kita itu Jangan selalu menilai orang Menurut Bang Oling seperti itu Menilai orang gak apa-apa Cuma Menilai buruk mungkin Jadi Sebelum menilai orang Bukan jangan menilai orang Tapi Jangan ngurusin orang lain Urusi diri kita sendiri Diri kita sendiri Nah itu Karena kan ada Ada istilah bahwa Sebaik-baiknya Kamu Lebih baik dirimu Sebaik-baik dirimu Seburuk-buruk kamu Lebih buruk aku Jadi itu agar kita tetap Nah Low property Benar Jadi agar Itu bisa dibuat Dari rumput laut Rumput laut Rumput laut Jadi agar Dia bilang agar Sebulk bukan Oh Bukan agar-agar itu Bukan agar itu Bukan agar itu Bukan agar itu Seburuk-buruknya orang Maksudnya Sebaik Sebaik-baik aku Lebih baik dirimu Seburuk-buruk kamu Lebih buruk aku Jadi Selalu menempatkan diri Bahwa Agar kita tidak sombong Jadi Kita kembalikan kepada Itu Betul deh Kembalikan kepada diri kita sendiri Karena Kalau kita beli jajanan Kalau tidak Ada kembaliannya Tidak akan dikembalikan Ya kalau misalnya Uangnya lebih Kalau kurang Kalau kurang Dilebihi Gak bisa Gak bisa Gitu deh Berarti penilaian Jangan banyak menilai orang lain Tapi nilailah diri kita sendiri Apakah kita sudah betul Apakah kita sudah suci Itu Nah sekarang begini Maunie Ini kan dengan identik Kalau misalkan pakaian seperti ini Nah Maunie mungkin tau Musiknya seperti apa Ini ke gambus Reggae 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 Contoh misalnya sama Oding Reggae Dulu pernah tuh lagu yang tau tuh Welcome to my paradise Welcome to my paradise Raya 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 Itu perahu rayar Coba Welcome Welcome To my paradise Raya 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 Dari Jawa Oh itu perahu rege Kan itu jenungnya perahu rege Perahu rege Perahu rege Kenapa jadi perahu rege Oh berarti Kalau seperti ini berarti rege Rege, kebanyakannya rege Tergantung diamu Nah kalau misalkan ini Kalau misalkan rambutnya yang seperti ini Tangki Ini masih pangki Sekarang udah jarang pangkal wajah Udah jarang Jaman dulu saya masih pangkal wajah Nah buat teman saya ini Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau misalkan Kalau Ngeliat mengoding itu kan orang yang serba tahu Seperti Halnya buku encyklopedia Asik Kalau di Digitalnya seperti Google atau Wikipedia Saya lebih ke Odinpedia 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 Jadi bukan serba tahu kalau saya Tapi saya ini termasuk Orang yang selalu mencari tahu Mencari tahu Jadi orang itu jangan sampai Sok tahu Tapi mencari tahu Supaya kita tahu Kalau kita tidak mencari tahu Kita tidak tahu Karena ada istilah Sepandai-pandainya Tupai melompat Akhirnya tidak ikut Olimpian Hahahaha Akhirnya bisa jatuh juga Bukan ikut Olimpian Kapan Olimpian? Jadi penuntukan untuk Tupai Begitu deh Betul Nah ini terakhir nih Oke oke Mungkin yang bisa Terus saya suruh bawa gitar dari sini untuk opening doang Nanti bukan Nanti terakhir Jadi pas begitu nyanyinya Kita di channelnya Oh iya Eh tapi di sini Banyak ilmu Banyak ilmu Banyak ilmu Mendingan di sana Banyak rayang Ya iya iya Tidak apa-apa Jadi terus nyanyinya di channelnya Uye Jadi sebelumnya jangan lupa Di subscribe dulu Uye channel Uye channel Nah ini kesimpulannya Olimpian Jadi buat kita ini Kau milenial Kau milenial Ya kita juga kan Mau masuk ke kaum milenial Jadi tidak mau masuk Orang-orang tua Kenapa kamu udah melihat jam terus Ini kebetulan Korkom Korkom Jangan bawa lah Jangan bawa lah Kajamanan Oke Kesimpulannya Dengan style seperti ini Atau misalkan kita harus mendek Oke sebelum kita ke kesimpulan Ada sesuatu hal yang menggelitik dari saya Wah Saya ini termasuk penikmat film-film ya Seperti film layar belebar Film pendek, film panjang Dan juga film kartun Betul Nah ini saya sangat gelisah sekali Kenapa? Anda pernah nonton Dorath? Iya Dorath 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 itu dia sekolahnya di mana? Di Tidak tahu Itu yang saya cari Di mana dia sekolahnya Kenapa? Terus Begitu Dorath dia ke hutan Tanyakan peta Tanyakan peta Tanyakan peta Padahal yang ada tanyakan emen waktu itu TANJAKAN TANJAKAN Bukan tanyakan TANJAKAN EMEN TANJAKAN 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 Terima kasih.